Batasnya. Terus yang kedua, rasa percaya diri seseorang itu terbentuk, tidak serta-merta langsung terbentuk. Misalkan, wah langsung PD dan segala macam. Tapi butuh proses yang cukup lama. Dan berita baiknya lagi, rasa percaya diri ini bisa ditingkatkan atau dilatih. Karena termasuk soft skill juga. Jadi bisa dilatih. Caranya gimana, Pak? Untuk melatihnya, Pak? Gimana nih? Nanti coba kita akan lebih dalam mengulik. Terus kalau misalkan kita lihat di judul yang di hari ini, apa hubungannya sih dengan otak manusia? Kan tadi judulnya adalah bagaimana melatih otak kita untuk bisa lebih percaya diri. Ada hubungannya nggak sih dengan otak? Ternyata ada. Fakta ketiga, rasa percaya diri itu sangat erat hubungannya dengan mindset. mindset. Jadi, misalkan nih, kayak tadi, kita belum bisa. Terkait satu keahlian tertentu, kita merasa belum bisa. Tapi saat kita yakin, kita bilang di mindset kita, jika kita merasa mungkin dan bisa, meskipun saat itu kita belum bisa, itu akan lebih mudah berhasil. karena dari mindset dulu kita sudah, oh ya bisa kok ini, tinggal dilatih aja. Tinggal misalkan kita tahu caranya, pasti bisa. Nah, seperti itu. Berarti yang penting nekat gitu kali ya, Pak? Betul. Jadi, mindsetnya dulu diperbaikin. Kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Nah, kalau boleh saya rangkum, ada tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, yang pertama, kita mesti bangun pola pikir positif dengan teknik reframe. Mungkin juga beberapa, sering kali Pak Beni juga sempat singgung terkait teknik reframe ini. Jadi, reframe itu ketika Anda misalkan dihadapkan pada satu tantangan, misalkan. Sudah deh, yang dulu-dulu misalkan kita sering bilang, waduh, Pak, saya nggak bisa. Misalkan, contoh, Mbak Tira, bisa nggak ini, misalkan lakukan tugas ini. Waduh, Pak, saya belum pernah ya, Pak, untuk lakukan ini, misalkan. Sudah deh, berhenti. Kalau misalkan kita masih seperti itu. Coba. Kita mulai reframe. Kita reframe mindset kita. Jadi, kita benahi dulu mindset. Karena ini sangat erat hubungannya dengan otak manusia. Kita reframe dengan saya bisa saya bisa belajar sebenarnya dan melakukan ini jika saya mau. Jadi, yang penting mau dulu. Kita reframe. Oh, bisa kok ini. Kalau misalkan sekarang saya nggak bisa, saya bisa tanya siapa yang sudah bisa. Tolong dong, ajarin saya. Jadi, membangun pola pikir positif ini penting banget. Saat kita dihadapkan pada satu tantangan yang mungkin saat itu kita belum bisa, asalkan kita mau belajar, kita mau mencoba, pasti bisa. itu yang pertama. Yang kedua. Berarti nggak ada yang nggak mungkin ya, Pak. Betul. Sebenarnya tidak ada yang nggak mungkin. Yang terjadi sebenarnya adalah kita belum tahu caranya. Itu aja sih sebenarnya. Kita belum tahu caranya aja. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri. kalau mungkin kita sering ya dengar ungkapan, Anda tidak bisa menilai ikan dari cara dia memanjat pohon. Ini bagus banget, Bapak, ini. Karena mau gimana pun, ikan ya keahliannya berenang dong. Kalau kita menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, ya pohon. Ponyol sih. Gitu loh. Kalau kita bilang, wah ikan ini nggak bisa apa-apa nih. Jelek banget. Masak kalah sama monyet. Manjat pohon aja nggak bisa. Nggak bisa gitu juga. Ini yang mesti kita pahamin. Karena memang setiap orang punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi, jika misalkan suatu saat nanti Anda melakukan kesalahan, itu tidak berarti Anda bodoh loh. Itu tadi, kembali ke yang tadi. Anda hanya belum tahu caranya. Itu aja kok sebenarnya kuncinya. Jadi, masih ada waktu untuk kita perbaikin diri, memperbaiki kesalahan Anda. Jadi, nggak berakhir begitu aja. Bahkan, ada yang bilang gagal itu sebenarnya nggak ada. Gagal itu sukses yang tertunda. Iya, betul. Ada ungkapan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Karena sebenarnya kita belum tahu caranya aja. Makanya dibilang gagal. kalaupun kita sudah tahu caranya, pasti bisa kok. Yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti patut bersyukur kalau kita masih merasa grogi. Kok gitu Pak? Aneh kan? Grogi kok malah bersyukur? Iya. Karena sebenarnya, grogi itu adalah tanda bahwa Anda masih bisa berkembang. Coba bayangin, kalau Anda nggak grogi. Kalau Anda grogi itu kan berarti Anda sedang stretching. Anda sedang menghadapi tantangan baru yang kalau misalkan Anda bisa laluin itu, Anda punya skill baru. Anda punya kemampuan baru. Jadi, ilustrasinya gini. Poin penting dari grogi itu adalah sebenarnya kita berpikirnya overthinking atau berpikir yang berlebihan. Sebenarnya. Grogi itu sebenarnya kondisi di mana kita berpikir terlalu berlebihan. Kalau misalkan tadi Mbak Atira berdiri di depan panggung di hadapan seribu penonton misalkan. Kalau misalkan saat itu Mbak Atira grogi nih Pak saya, grogi. Wah, nggak bisa ngomong Pak. Overthinking sebenarnya. Sebenarnya overthinking. Bukan karena Mbak Atira nggak mampu, tapi karena gimana nih kalau aku nanti salah ngomong. Mikirnya ada kemana-mana dulu Pak. Mikirnya ada kemana-mana. Gitu loh. Ilustrasi gampangnya kayak gini. Misalkan nih saat Anda memanah. Anda misalkan memanah menarik busur. Di saat yang Anda menarik busur itu Anda sudah berpikir gimana nih kalau meleset. Gimana kalau terlalu ke atas ya. Gimana kalau nggak tepat di tengah ya. Mikirnya udah nggak karuan. Jadinya nggak fokus ya. Iya, nggak fokus. Sama seperti misalkan kalau Anda seorang saat Anda membuat penawaran ke customer, saat Anda negosiasi dengan customer, kalaupun Anda berpikir waduh gimana kalau orangnya nggak mau ya. Gimana kalau orangnya bilang kemahalan ya. Udah, jangan pikir kayak gitu dulu. Ini yang tadi dibilang groggy itu karena faktornya overthinking sebenarnya. Jadi kalau ditanya terus gimana Pak biar nggak groggy. Ya jangan overthinking. Pikirkan aja goalnya saat Anda misalkan apa namanya mengirim email penawaran aku yakin pasti deal. Kalaupun nggak deal pasti ada. Misalkan ada sesuatu yang misalkan customer belum clear atau customer masih belum jelas yang mungkin saya bisa jelaskan. Akhirnya bisa deal. Jadi saat Anda memanah tadi udah fokus deh. Pikirkan membidik ke tengah ke targetnya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Itu ya. Fokus ke tujuannya ya Pak ya. Nggak perlu mikirin nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Betul. Itu pikir belakangan deh. Hasilnya nanti ikhtiar gitu kali ya Pak ya konsepnya. Betul. Jadi meskipun nanti kenyataannya misalkan penawaran Anda ditolak atau belum berhasil nggak masalah. Nggak masalah kalau menurut saya. Misalkan ditolak customer. Toh customer bukan dia aja kok. Jelek-jeleknya kita bisa mencari yang lain gitu loh. Masih banyak kok customer yang butuh produk kita misalkan. Ataupun misalkan hari ini berkata tidak customer bukan berarti customer nggak deal nggak beli loh. Bisa jadi bulan depan dia butuh bisa jadi memang budgetnya kurang sekarang. Masih belum ada. Misalkan kayak gitu. Banyak hal kok yang menyebabkan customer tidak deal hari ini. Jadi nggak perlu overthinking. Nggak perlu grogian. Nggak perlu minder. Sudah yakin aja. Itu yang ketiga. Tips yang keempat. Ada berapa tips dari Pak Kori? Paling nggak ada lima yang mungkin saya bisa langsung. Jadi yang keempat berhenti membandingkan dengan orang lain. Ini kadang yang sering kita lakukan. Bahkan oleh orang-orang di ring satu kita. Orang-orang terdekat kita. Yang biasanya dulu mungkin waktu kecil Anda sama orang tua dibandingkan. Coba deh lihat si A. dia orang king satu terus misalkan. Ini kadang memang nggak bisa dihindari juga. Jadi berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Apapun itu. Baik itu penampilan, prestasi, pencapaian. Sudah deh. Karena setiap orang itu punya jalan yang berbeda-beda. Kalau kita lihat apa namanya perjalanan sukses orang-orang terkenal. Kayak contoh misalkan Colonel Sanders baru berhasil diusaha lima puluh tahun. Beda dengan siapa? Maaf, busukan book yang masih muda. Beda. Saya dua puluh tahun. Beda. Karena memang jalannya beda. Nggak bisa disamakan. Ini bukan masalah. Jadi hidup itu bukan masalah kompetisi. Bukan kita lari seratus meter, tapi kita benar-benar apa ya? Punya jalannya sendiri-sendiri. Bukan perlombaan kok. Kita pasti sukses. Kita yakin yang tadi dulu. Mindsetnya mesti dibenerin dulu. Kita mesti yakin. Itu yang keempat. Tapi kadang perlu nggak sih Pak kita membandingkan diri dengan orang lain kayak gitu Pak? Gini, kalau memang itu sparring partner perlu. Karena contoh nih, seorang sales itu kurang baik kalau dia hanya seorang diri. Misalkan dia sales tunggal di satu perusahaan. Itu nggak sehat sebenarnya. Karena nggak ada pembandingnya. Kompetisi. Dia dikatakan bagus itu kalau ada pembanding. Apapun deh, barang apapun kalau dikatakan bagus. Apple itu dikatakan bagus kalau dibandingkan dengan apa. Iya kan? Pasti harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya nggak bisa dikatakan bagus. Sama. Jadi pembanding itu sebenarnya penting. Tapi kalau Anda terus-menerus membandingkan dengan orang yang lebih sukses dari Anda, Anda kalau misalkan tidak bisa memanage itu, Anda akan jatuh sendiri. Kalau nggak bisa manage perasaannya jadinya jauh kemarahnya Pak ya? Rasa minder tadi. Akhirnya nggak pede dan segala macam. Akhirnya akan kembali ke kita. Negatif akhirnya jatuhnya. Yang kelima, tips yang kelima. Upgrade komunitas Anda. Komunitas. Jadi orang-orang yang sering Anda temui. Ini yang mesti diupgrade. Hindari lingkungan yang suka menjatuhkan, suka mengeluh, anti dengan perubahan, nggak suka bermimpi. Kadang kalau misalkan sales itu harusnya nggak boleh istirahat dengan sales. Karena nanti isinya saling ngeluh. Gimana sudah capai target belum? Aduh belum, susah banget. Kayak gini, segala macam. Nah, kadang kayak gitu kurang sehat juga. Jadi usahkan sama-sama ngeluh gitu kali ya Pak. Iya, betul. Jadi akhirnya akan curhat satu sama lain. Tadi ketemu customer kayak gini, akhirnya jatuhnya juga negatif juga. Jadi kita mesti upgrade komunitasnya. Jadi seperti apa? Kita mesti masuk ke lingkungan yang selalu mendukung Anda untuk mengejar mimpi Anda. Lingkungan yang selalu menguatkan, lingkungan yang selalu suka dengan perubahan. Yang terakhir, lingkungan yang selalu membicarakan ide, konsep, dan impian. Ini penting. Saya ada pengalaman menarik. Dulu saya sempat juga disarankan oleh Pak Beni juga karena coba deh Mas Kori apa namanya sering-sering misalkan ketemu misalkan contoh Mbak Atira yang notabene customer-nya adalah owner-owner misalkan kepala toko dan segala macam yang punya toko komputer yang punya toko mesin barcode dan mesin kasir juga. Coba deh bandingkan dengan komunitas lain yang notabene itu teman-temannya Mbak Atira yang istilahnya hanya apa namanya mungkin teman kerja atau teman kuliah kuliah gitu ya. Pasti beda. Coba. Yang dibicarakan beda pasti. Beda-beda Pak. Nangkep banget poinnya. Mereka para pimpinan para bos-bos itu yang dibicarakan itu pasti ide lah. Ide Pak ya. Iya. Pasti. Yang dibicarakan itu semua tentang wealth. Jadi tentang kesejahteraan. Tentang peluang. Tentang ide. Tentang eh ini loh ada bagus kayak gini dan segala macam. Ini ada produk baru loh. Bagus banget. Coba deh. Kemarin coba posting di sini bagus banget loh hasilnya return-nya. Nah gitu. Jadi komunitas ini memang kalau bisa dibilang penting banget kita pilah. Kita pilah dan kita pilih. Jadi kalau komunitas kita ya sama lah. Ada ungkapan kalau misalkan kita bergaul dengan penjual minyak wangi minimal kita akan ketularan wangi. Dari wangi. Ya udah. Itu bener banget. Ini relate banget dengan kondisi di kenyataan ini. Jadi bener-bener relate. Saat kita berkumpul dengan orang-orang besar itu yang dibicahakan pasti ide, konsep, dan impian. Dan pasti kesuksesan. Dan nanti seperti tadi kita akan minimal tertular itu. Pola pikir kita akan ikut. Karena mereka orang-orang besar itu punya pengaruh dan juga punya apa ya pengaruh sih. Pengaruh ke orang-orang di sekitarnya itu kuat banget. Orang-orang besar itu pasti gaya tarik gaya pengaruh yang besar sekali. kita pasti ngikut ke mereka. Dan ini juga berita buruknya. Lingkungan-lingkungan juga sama. Lingkungan yang negatif juga sama. Kalau misalkan itu pengaruhnya kuat banget. Makanya kita mesti pilih-pilih juga komunitas kita. Itu sih mungkin Mbak Atira kalau mungkin dari saya. Iya sih Pak. Kalau untuk yang kelima sebenarnya saya juga ngalamin sendiri kan. Karena kan kebetulan karena customer dealer jadinya ketemunya sama owner-owner juga. Nah dari owner-owner ini nanti juga ada klasifikasinya sebenarnya Pak sekarang tuh. Jadi ada owner-owner yang mungkin bilang sepi-sepi-sepi kayak gitu kan. Tapi ketika misalkan nih saya punya kenalan-kenalan baru yang dimana itu akhirnya saya sempat nih Pak di suatu hari itu ketemu sama owner yang dia itu positif banget kayak gitu. jadi benar-benar welcoming benar-benar yang positif dan itu akhirnya berubah gitu loh Pak mentor dari saya awalnya mungkin kayaknya emang sepi ya kayak gitu ya jadinya jadi oh masih rame banget nih ternyata pasarnya masih banyak banget pasar yang belum dikerjain jadi kayak gitu sih jadi emang pengaruh sih Pak yang namanya komunitas. Oke mungkin ada tambahan mungkin Pak dari Pak Arman mungkin ada sesi yang berbeda jadi gimana sih caranya meningkatkan meningkatkan dan melatih kepercayaan diri dari versinya Pak Arman kalau tadi kita dengerin versinya dari Pak Kori nah kali ini kita dengerin dari Pak Arman jadi gimana nih Pak ada berapa tips gitu mungkin Pak oke terima kasih Mbak Tira suruh saya masuk ya masuk Pak jelas oke tadi sudah banyak tips yang disebut sama Pak Kori itu sudah tips-tips yang hebat kalau dipraktekkan jadi mungkin saya sedikit review lagi kenapa sih bisa kita nggak pede itu faktor utamanya mungkin karena kita masih merasa takut merasa ragu banyak kondisi yang buat kita rasa takutnya takut menghadap atasan gimana nanti kalau dimarahin takut menetapkan target yang tinggi gimana sih nanti kalau nggak capai terus takut memulai pembicaraan dengan orang yang baru dikenal nanti gimana kalau responnya negatif banyak rasa takut terus misalnya juga takut Mbak Cewek gimana kalau ditolak itu kan aduh aduh ada yang ada yang ada yang kesinggung nih Pak Kanya mungkin yang mau tanya bisa langsung sama di chat gitu kali ya Pak Arman Pak Kori nah rasa takut ini menurut Pak Kari juga ya itu biasanya ditimbulkan tadi yang disebutkan Pak Kori mungkin kejadian-kejadian masa lampau mungkin waktu masih kecil pola didik kita juga ya belum dari orang tua kita yang sering menegur misalnya nih kalau waktu kecil eh jangan naik tangga nanti jatuh jangan lari-lari nanti kepreset jangan tertawa terlalu keras nanti nangis akhirnya di memori kita itu terekam kata-kata jangan-jangan itu yang membuat kita akhirnya ragu atau takut melakukan sesuatu nah itu sih jadi intinya mungkin kalau tip saya dari saya sih ada tambahan sedikit ya bagaimana biar menghilangkan rasa takut itu biar memori negatif itu juga hilang jadi dari semua tip itu sebenarnya poin utamanya sebenarnya kalau misalnya tip-tip itu dilakukan sebenarnya harusnya dari body mind and soul itu harus di jalan jadi kalau mau sukses menerapkan tip tadi yang disebutkan Pak Kori itu emang dari perbuatan atau perkataan kita dari body kita terus mind pikiran kita sama soul kita itu emang harus di jalan jadi seperti ini jangan sampai kita ingin gini tapi kita gak lakukan gak do action mungkin tip yang pertama dari saya sih fokus ya yang pertama itu fokus fokus pada hal-hal yang kecil dulu jadi kalau kita hal-hal kecil itu gimana nih Pak ya itu isinya kita kalau misalnya yang punya target tahunan mungkin kita breakdown ya bulanannya gimana hariannya gimana kita fokus dulu ke yang kecil jadi perubahan kecil dari kita itu harus kita hargai jadi kita misalnya punya rasa bangga tapi jangan langsung ke bagian yang terlalu tinggi nih nanti kita kalau gak capek sudah down dulu jadi fokus kepada hal-hal kecil dulu kita capai dulu kita apresiasi diri kita jadi harus fokus terus yang kedua mungkin lakukan nih hal yang disukai jadi mungkin hobi kita terus kesenangan aktivitas yang kita senangi di waktu-waktu senggang kita sering melakukan itu jadi otomatis energi positif itu akan lebih banyak terserap ketika kita melakukan hal yang kita sukai dan secara gak langsung lebih negatif akan tersingkir nih memori-memori yang sudah misalnya negatif ada tertanam di otak kita otomatis akan tersingkir dengan sendirinya kalau kita bisa memaksimalkan waktu bang kita untuk hal-hal yang positif yang kita sukai lakukan hobi nah kalau saya hobinya tidur gimana Pak? gak apa-apa kalau itu bisa membuat jadi positif be fresh untuk merafresh diri salah satu untuk menghilangkan stres juga tidur siapa tahu mimpinya indah tapi berarti gak apa-apa gitu ya Pak maksudnya penting hal yang positif yang kita harus positif atau hal-hal yang kita suka gitu Pak maksudnya ya kira-kira pasti yang positif karena ujiannya mengembangkan diri dan itu juga di waktu senggang ya bukan waktu yang misalnya yang memang kita sudah ada ikatan telah kerja jam sekian-jam sekian lakukan langsung hubungi-hubungi kita jadi isinya buat ya kita bahagia energi positif biar tertumpul otomatis yang negatif pinggir sendiri mungkin yang ketiga mungkin yang ketiga mungkin yang ketiga kita akan menerapkan pola hidup sehat salah satu mungkin olahraga terus pola makan yang sehat nah itu waduh kok poin tiga ini menohok tel ya pak kayaknya karena sih kalau disini sih disebutkan olahraga yang rutin secara teratur pola makan sehat itu akan meningkatkan kapasitas oksigen kita yang akan disupai sama otak kita otomatis energi positif lebih gampang masuk dan kalau misalnya kita olahraga rutin otomatis empat hormon ini akan meningkat empat hormon yang sering disebutkan ini sama orang-orang itu yang sering disebutkan mungkin hormon endorfin ya tapi sebenarnya ada empat empat hormon itu salah satunya hormon dopamin terus hormon serotonin yang ketiga hormon oksitonin yang keempat tadi hormon endorfin berarti secara kejahatan itu pengaruh ya pak ya pengaruh banget karena emang sumbernya ada di diri kita sendiri untuk meningkatkan hormon itu kalau olahraga secara teratur rutin hormon itu meningkat katanya hormon dopamin itu bisa meningkatkan rasa bahagia rasa senang terus meningkatkan sarak moton juga itu kalau yang hormon serotonin itu bisa ngatur tadi tuh pola tidur pola makan kita nafsu makan kita itu bisa otomatis teratur dengan baik yang ketiga tadi hormon oksitonin oksitonin itu bahasa anormalnya bahasanya hormon cinta itu bisa meningkatkan kepercayaan rasa empati itu biasanya terjadi kalau misalnya orang-orang apa pos pelukan seperti gitu yang terakhir mungkin yang lebih sering disebutkan hormon endorfin itu hormon pada rasa stres penghilang rasa nyeri kalau teman-teman biasanya sakit itu kan biasanya minum obat penghilang rasa nyeri ada ibuprofen paracetamol aspirin sebenarnya di diri kita sendiri ada hormon yang untuk menghilangkan rasa nyeri meredakan stres itu sendiri hormon endorfin itu bisa menghilangkan mengurangi rasa stres ataupun nyeri berarti kalau hidup sehat itu bisa pengaruh ya Pak kepercayaan diri tapi berarti kalau misalkan kita kurang olahraga kita nggak jaga makan berarti bisa jadi insecure karena hormon tersebut mungkin nggak ningkat otomatis nggak keluar jadi yang di kita akhirnya nggak keluar hormonnya nanti kita insecure gitu kan nggak ada isanya kayaknya poin ketiga ini reminder banget buat saya Pak oke mungkin selanjutnya Pak yang keempat yang keempat mungkin kita sering bergabung nih dalam kegiatan sosial contohnya kayak relawan atau volunteer gitu kan karena di kegiatan sosial tersebut kita itu lebih sering berbagi atau membantu orang lain yang membutuhkan yang membutuhkan pertolongan nah disitu kita timbul rasa apa ya bangga menumbuhkan rasa bangga pada diri sendiri otomatis kalau kita bangga kita kalau merenung akan merasakan kita ini ada sosok yang baik kita ini sosok yang bisa melakukan hal-hal yang baik otomatis secara nggak langsung sudut pandang kita untuk kejauh ke depan itu bisa melihat sesuatu yang positif dari kita itu salah satunya untuk meningkatkan kepedian terutama dari mengumpulkan hal-hal positif dulu jadi itu mungkin yang terakhir Mbak Atira yang pasti semua tip itu akan sesi kalau misalnya nggak ada tipitation pengulangan konsisten gitu ya Pak mungkin ya konsisten frekuensinya juga sering ditingkatkan jadi nggak ada misalnya no magic button jadi nggak ada tombol aja yang buat kita langsung pedi semuanya itu harus bertahap kita nikmati prosesnya kayak tadi menawarkan ke customer ditolak ya coba tawarkan lagi ke yang lainnya kan pasti juga terima kalau kita berhenti di situ nggak meripit lagi ke yang lainnya otomatis kita akan down dan berhenti jadi setelahnya nikmati prosesnya diulang-ulang frekuensinya saya percayalah bahwa usaha nggak akan mengkhianati hasil ya mungkin sih itu sih mungkin 5 tips tambahan ya tadi sudah dibanyak juga seputar Pak Tori mungkin bisa nanti dilanjut sharing sama teman-teman saya kembalikan lagi ke Mbak Atira oke berarti total sudah kita sudah punya 10 tips nih 5 dari Pak Tori dan 5 dari Pak Arman tapi ini kayaknya semua self-confidence-nya udah bagus semua nih Pak bahkan nggak ada pertanyaan nih iya nih nggak ada pertanyaan kayaknya udah kayaknya udah bagus gitu Pak kayaknya kita dari tadi ngobrol tuh wah udah semua nih kayaknya kayak gitu sih Pak mantap jadi kalau sudah self-confidence sudah bagus langsung open mic biasanya Pak iya open mic aja deh boleh kayaknya open mic dan open video deh Pak harusnya Pak iya sharing aja deh kan udah confidence-nya tinggi gitu kan boleh boleh berarti kan harusnya pede nih buat ini oke mungkin kita mulai dari Mbak Farah mungkin ada yang mau di-share karena kan ini udah open camp ya Pak Farah lagi di rumah Nobita kayaknya Pak mungkin ada yang mau di-share Mbak tentang self-confidence kayak gitu-gitu mungkin ada cerita apa kayak gitu iya sih saya nggak bedanya sampai malu buat nanya tau aduh gimana-gimana gimana Mbak iya pokoknya apa ya kalau dari saya memang ini orangnya apa ya kurang percaya diri karena memang ada latar belakang dari masa kecil yang yang apa ya yang saya kan memang basicnya anak bungsu gitu jadi gimana sih saya nggak biasa buat nge-leader gitu akhirnya kebiasaan itu sampai gede juga nah sampai gede juga jadi kita takut buat menyampaikan pendapat atau menyampaikan ide gitu karena pas apa ya latar belakang dari latar belakang itu kayak kita kita mau nyampein ide tapi nanti takut-takut dibilang ini apa nggak bisa begitu nggak bisa begini gitu-gitu deh gitu kakak jadi gimana cara ngatasnya cara ngatasnya gimana nih Pak mungkin Pak Ngori atau Pak Arman duluan monggo-monggo jadi gini kalau dari saya memang yang tadi juga sudah sempat disinggung ada hal yang mungkin ada pengaruhnya dari kejadian di masa lalu jadi mungkin entah itu ada apapun yang istilahnya membuat kita jadi yang tadi istilahnya insecure atau nggak pede atau grogi tapi sebenarnya kembali lagi penyebab nggak pede atau grogi atau apapun itu itu sebenarnya adalah masalah overthinking sebenarnya karena masalah berpikir yang berlebihan sebenarnya kalau kita fokus kepada target dalam artian fokus kepada goal kita kayak tadi contohnya kalau kita memanah misalkan kalau kita fokus saja pada targetnya udah deh nggak apa-apa itu yang pertama kalau kita fokus kita pasti akan bisa saya pasti bisa kita panah meskipun nanti tidak tepat di tengah paling nggak itu sudah misalkan ada di apa namanya apa itu ya target bulatan target itu nggak jauh-jauh banget gitu tapi kalau misalkan kita memanah dan hasilnya misalkan bahkan tidak tidak tertancap di bulatan targetnya itu pasti overthinking nggak mungkin nggak atau kita main dark game itu yang dulu sempat ada itu pasti deh kalau kita lempannya terlalu jauh itu pasti kita mikir ini jangan-jangan kayak gini ya kurang kurang kenceng atau kurang apa gitu loh jadi yang pertama sih kalau tips dari saya tadi deh coba terapkan yang lima tips tadi yang saya sampaikan itu pasti deh pelan-pelan percaya diri kita akan tumbuh dengan sendirinya ya karena memang itu butuh waktu memang apalagi ada pengalaman di masa lalu itu pasti cukup lama juga karena mesti di clear-kan dulu mesti berdamai dengan masa lalu dulu yang sudah berlalu ya sudah lah kita fokusnya ke depan nggak usah mikirkan yang belakang nggak usah overthinking dulu kayak gini dan gini karena itu bisa dirubah dan bisa di ini dan satu lagi mungkin ya tips terakhir gini jadi sebenarnya kalau misalkan kita sering apa namanya tidak menghargai usaha kita sendiri kita lupa dengan apa ya memberikan penghargaan dengan apa yang sudah kita raih misalkan apa namanya contoh misalkan kalau kita berhasil apa misalkan capai target ya sudah dirayakan deh dirayakan aja kan itu sebuah prestasi gitu loh kenapa enggak kita kita berbicara dengan diri sendiri kita terima kasih dong terima kasih diriku gitu kan ada ini jadi kamu sudah berusaha keras dan nyatanya berhasil kok waktu kemarin kita berpikir kayaknya nggak bisa deh target segini kayak ketinggian deh misalkan tapi saat Anda bisa dan Anda tahu caranya kenyataannya bisa kok capai target gitu dan itu mesti dirayakan mesti di say thanks gitu loh kepada diri kita nah itu nanti pelan-pelan itu rasa percaya dikira akan muncul dan semakin langkah semakin membesar itu sih kalau dari saya Mbak Farah perlu berdamai terus apa tadi Pak apresiasi diri sendiri gitu ya Pak betul gimana nih Mbak Farah mungkin kayaknya perlu jajan boba gitu kali kayaknya Mbak ya boleh sekali-sekali iya Pak terima kasih banyak jadi apa emang perlu waktu yang lama sih tapi dari apa ya bertahun-tahun saya lihat untuk kepercayaan diri saya memang ada peningkatan sedikit-sedikit kayak gitu apalagi kalau di lingkungan yang mendukung juga untuk kayak apa ayo dong kamu bisa kamu bagus jadi benar-benar support system itu berpengaruh penting banget iya oke Pak mari kita move on ke pertanyaan selanjutnya Umi mungkin bisa open camp sama open mic aja kali ya aku kangen sama sarannya Umi nih mana nih Umi ya halo Umi mungkin kan kalau mantan-mantan itu lebih bagus open mic kayaknya sama open video iya 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 thank you thank you thank you gimana Pak Kori dan Pak Arman nih yang perlu di borderline itu pertanyaan saya gini ketika kita ketemu sama seseorang yang notabene seseorang itu sudah mengetahui karakter kita artinya emosi kita kadangkan percaya diri itu kan sering naik turun iman gitu kan naik turun dan ini utamanya kebetulan perangsaian sebagai sales terkadang dia tahu banget wah percaya diri banget lu nawarin kontrak dan lain sebagainya atau nawarin produk-produk baru kayaknya lagi dikejar target ya seperti apa jadi yang kita tadinya berangkat dengan segudang emosi yang meletup-letup ketika orang sudah tahu karakter kita posisi kita artinya percaya diri itu langsung ke turun drastis nah itu gimana Pak jadi yang saya mau tekan-kan itu menghadapi seseorang yang memang sudah tahu karakter kita dan utamanya ya mungkin mantan pacar seperti yang saya tulis tadi mantan bos atau apa itu ada orang-orang yang sudah mengetahui kita itu gimana sih itu gimana nih Pak Armand dan Pak Kori jangan konsentrasi di mantan pacarnya ya Pak kayak mantan kolega mantan bos gitu aja deh gimana nih Pak mungkin Pak Armand dulu deh saya coba jawab nanti mungkin disetirkan sama Pak Kori tadi kan dibilang bahwa dia sudah tahu karakter kita sudah pegang kartu as kita ya wanita ya nah itu kan saat dulu kan kita bisa bilang mantan itu kita yang dulu bukan yang sekarang bukan yang sekarang jadi kan otomatis kayak kita sudah update komunitas sudah sering melakukan hal positif yang lain otomatis kita punya kartu as yang baru yang belum dia tahu itu mungkin yang kita istilahnya bisa tonjolkan jadi istilahnya itu jangan ke framing sampai takut duluan jadi say do and feel katakan bahwa aku bisa nih naklukin nih orang lagi kan lakukan jadi habis bilang lakukan setelah itu rasakan rasakan itu maksudnya hargai bahwa kita setelah berhasil jadi mungkin sih lebih karena jangan sisi takutnya jangan ditandukan duluan karena belum tentu kesawatiran itu akan terjadi tergantung jika pikiran kita juga kalau kita yakin itu bisa nakulkan ya dan punya kartu as baru punya pola pikir yang positif jauh lebih bagus daripada yang dulu ya pasti kita bisa akan lewati hal tersebut mungkin itu sedikit silahkan Pak Kori mungkin oke Bu Nita tadi kan sampaikan nih mungkin mantan mantan kartu as kita Bu Nita mungkin lupa kita juga tahu kartu as mereka dong nah itu loh jadi kita jangan kalah mestinya kita aku tahu kok kamu kayak gini aku tahu kok cara melahkan hati kalau dulu aku bisa menaklukkan harusnya jadi yang tadi saya sampaikan tipsnya yang pertama reframing jadi buang negatif kita refram ke hal-hal yang positif ya jadi yakin aja deh karena meskipun kamu tahu kartu as aku aku juga tahu kartu as kamu gitu loh jadi kita mestinya bisa deh bin-bin dalam artian kita tidak merugikan satu sama lain saya juga tidak berusaha untuk apa namanya apa namanya menjelekan Anda dan segala macam tapi kita intinya di hal yang positif gitu loh ya itu sih yang terakhir ya jangan overthinking gak usah mikirnya enggak-enggak dulu jadi yang aku tangkap itu kayaknya emang improvement ya ada proses improvement karena sama-sama tahu karakter masing-masing benar Pak Harman tadi di awal juga sampaikan bahwasannya lawan saya sudah paham saya seperti apa saya pun paham lawan saya seperti apa artinya kalau kita memilih untuk mencoba perang lagi mestinya harus ada sesuatu improvement yang baru kan intinya seperti itu supaya yang kemarin udah tahu karakter dia kita kasih macam surprise aku sekarang udah kayak gini loh mungkin kayak gitu Pak Harman ya jadi apa mau keluarin kartu as apa lagi nih kartu as aku udah baru nih kayak gitu kali Pak ya jadi itu yang disiapin dulu sebelum kita benar-benar memutuskan untuk berani nampakin diri ke depan mantan gitu kali Pak ya salon dulu baru ketemu mantan gitu loh mungkin kayaknya konsepnya Pak Harman tuh jadi harus update dulu baru ketemu sama mantan oke oke thank you thank you thank you Pak Harman sama Pak Kori thank you banget oke selanjutnya ada pertanyaan dari Pak selamat mungkin open mic sama open cam aja Pak selamat kan sekarang temanya self-confidence nih Pak mana nih Pak selamat halo 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 horace 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 ya Pak dan ya horace ya Pak iya Pak kedengeran Pak halo iya kedengeran Pak ini lebih ke arah nularkan masa percaya diri sih kadang mungkin anggota tim kita masih baru gitu kan mungkin kurang percaya diri dalam komunikasi gimana sih cara kita nularkan ke mereka selain kita udah melatih mereka kadangnya kita juga latih langsung berhadapan sama customer kadang ada case-case khusus yang memang customer-nya itu apa ya dalam darah kutip itu ngeselin gak gitu kan biasanya mereka jenisnya don secara kepercaya dirinya ada gak tips yang instan gitu untuk mereka biar bisa move on lagi gitu Pak mungkin itu Pak dari saya itu aja mbak oke Pak jadi gimana tips instan untuk menumbuhkan kepercayaan diri ke tim gitu ya Pak mungkin ya gimana nih Pak Pak Kauri atau Pak Arman dulu saya jawab ya saya jawab mbak Tira oke ya boleh Pak gini Pak selamat kalau menurut saya apa namanya percaya diri itu apalagi menularkan ya percaya diri itu tidak ada yang instan yang tadi saya bilang itu butuh proses yang namanya entah itu sales baru apalagi sales baru ya yang notabene jam terbangnya masih rendah masih butuh menemui banyak customer masih butuh menemui banyak kegagalan itu memang butuh waktu tidak bisa langsung Anda sebagai leader mestinya bisa memberikan contoh dalam artian mungkin di awal bisa dilakukan pendampingan saat ketemu customer mungkin Pak selamat yang handle dia dari belakang melihat caranya seperti ini loh yang tadi tadi juga saya sampaikan orang yang minder atau grogi yang tidak percaya diri itu sebenarnya satu yang tadi saya bilang belum tahu caranya iya kan coba kalau misalkan misalkan Pak Selamat pintar masak nih terus saya minta Pak bisa gak masak nasi goreng misalkan dalam waktu 5 menit misalkan kalau Pak Selamat ahli dalam masak gampang aja pede banget langsung selesai karena sudah tahu caranya karena sudah pernah sama dengan tim juga seperti itu sebenarnya kalau kita bilang cara instan yang gak ada memang harus dicontohkan karena itu butuh proses butuh apa namanya pendampingan kayak gitu dan kalau misalkan dia sudah tahu kayak gini suruh deh coba dia langsung coba sendiri dan kalau bisa ya sudah kasih pujian kayak tadi oh ya bisa kan kamu ternyata bisa kok nah saat ada apa namanya istilahnya apa ya validasi dari pimpinannya dia pasti tumbuh rasa percaya diri itu oh iya ternyata aku bisa loh handle customer ternyata bisa kok customer yang seperti ini dan segala macam tapi kalau tadi casenya sudah terlanjur sudah terlanjur down ya saat customer ini gak masalah yang tadi saya bilang customer itu tidak bilang sekarang tidak beli bukan berarti dia selamanya gak akan beli di kamu coba deh kontak dia 4 bulan lagi kasih data ini loh banyak customer yang saya follow up di bulan ini dealnya baru 6 bulan kemudian jadi saat tim kita tahu seperti itu dan juga lebih ke arah pendampingan menurut saya itu akan dia lebih lebih aware dan lebih cepat percaya dirinya akan tumbuh itu mungkin kalau dari saya kalau dari Pak Arman gimana nih Pak berarti kan kalau dari Pak Kori tadi kan kita kasih contoh terus nanti kita perlu apresiasi gitu ya Pak ya iya karena kan kayaknya matters banget ya Pak buat staff-staff gitu kalau misalkan dapat apresiasi dari bosnya itu kan kayak yang seneng banget gitu kan Pak kalau dari Pak Arman gimana nih Pak mungkin ya 11-12 jadi intinya gini sih kalau misalnya ada tim kita yang down atau gimana tadi bener dampingnya aja ngopi deh jadi biar kita bisa galih lagi kenapa sih Niko sampai down ya kan biar bisa dari hati ke hati jadi dia bisa ungkap toh kita sudah misalnya malam ini sendiri sudah dapat sekitar 10 tips ya jadi intinya kita apa nih yang bisa buat rekan kita jadi kita gali dulu apa yang kira-kira butuh dia butuhkan ya kita kasih tipsnya mungkin dia karena misalnya bandingkan dengan yang lain jadi akhirnya dia down itu kita bisa kasih tips yang kalau kita gak perlu bandingkan dengan yang lain atau karena dia overthinking kita kan bisa kasih tips nih gimana caranya biar overthinking jadi dari 10 tips tadi bisa dikasihkan dengan cara kita gali dia lebih butuh dimana nih untuk misalnya dalam waktu dekat tips mana yang harus dipakaihkan mungkin itu sih Mbak Tira berarti tipsnya ngopi bareng gitu ya Pak itu bukan gitu ya tapi digali dulu kenapa dia down gitu ya Pak baru nanti kita kasih tips-tips yang sekiranya cocok gitu ya Pak di suasana yang santai gitu kali ya oke masih ada dua pertanyaan lagi nih Pak oke mungkin di extend sebentar pertanyaan ketiga dari Mas Panji ini Pak Pak saya selalu percaya diri tapi terkadang ini menjadikan saya terlalu pede pada kenyataan apa sebaiknya ada batasan ya untuk percaya diri ini agar kita gak over pede Pak gimana nih Pak kalau insecure itu kurang bagus kalau terlalu pede gimana nih apakah sangat bagus atau gak boleh juga gitu jangan debutan jangan debutan ayo gantian ini Mas Panji gak open nick aja nih biar lebih jelas nih maksudnya over pede ini kayaknya malah gak ada Mas Panjinya Pak terus kok muncul chatnya jadi habis ngechat terus di ghosting kita Pak iya gak ada nih Pak mungkin dijawab aja sih mungkin buat pengetahuan dari rekan-rekan yang lain juga biar kita gak over pede ya jadi misalnya apakah itu misalnya nanti bisa dibilang terlalu sombong alay atau gimana ya jadi misalnya emang kita harus balance sih misalnya kalau kita gak boleh over pede juga juga gak boleh over kepedean jadi ada batasan-batasan tertentu mungkin dari tips-tips positif semakin kita berkomunitas positif kita tahu nih hal-hal yang penting dilakukan yang kita lakukan itu apa karena kalau di komunitas yang sudah positif kita paham nih oh itu gak boleh itu berlebihan tuh kita akan mengerti dari lingkungan sekitar kita ketika di komunitas tadi disebutkan tipsnya mungkin ya gitu kita bisa menempatkan diri setelahnya oh kita gak boleh berlebihan atau gimana karena kalau berlebihan pedenya sih gak ada masalah selama itu positif ya kita arahkan ke kejadian yang positif mulai tadi pengen tahu maksudnya pd-nya offer tuh seperti apa nih kalau di kejadian kenyataannya seperti apa nih mungkin itu sih saya mungkin balance dengan cara barometernya dari ya komunitas yang positif itu juga kita lihat nih positifnya sejauh mana sering menurunkan ide atau takutnya nih nanti positifnya beda nih over pd karena apa ya banyak tips-tips palsu misalnya kita harus pakai barang yang branded biar pd itu kan tuh sudah beda lagi bukan ke arah prinsip sebenarnya untuk meningkatkan pengembangan diri ke arah saya diri itu sih itu sih Mbak Tira mungkin berarti tidak terlihat dulu gitu ya Pak ya yang positifnya nah kira-kira ada hubungannya sama Zodiac gak ya Pak kalau misalkan Zodiacnya Leo itu paling pd gitu atau enggak ya atau semua Zodiac sebenarnya bisa pd yang ahli Pak Kori yang pertanyaan dari Mbak Maran pertanyaannya iya sebenarnya terkait Zodiac atau apa CEO atau apa itu sebenarnya kan hanya pengelompokan pengelompokan yang dilakukan oleh beberapa komunitas yang kalau misalkan orang yang lahirnya antara bulan ini dan bulan ini itu seperti ini nih ciri-cirinya tapi biasanya itu tidak 100% benar ya kan pasti kita akan lihat aku enggak kayak gini kok padahal aku Leo misalkan contohnya atau apa itu pasti jadi terkait Zodiac itu memang tidak ada hubungan secara relevan apa namanya secara pasti pastinya yang atau landasan dasarnya itu tidak tidak pernah disebutkan jadi semua Zodiac itu tetap punya potensi untuk percaya diri jadi enggak ada hubungannya sebenarnya kalau saya bilang terus tadi kalau pertanyaannya Mas Panji terkait percaya diri yang berlebihan sebenarnya semua hal yang berlebihan itu tidak baik semua semua hal enggak hanya percaya diri karena nanti efeknya biasanya negatif kayak contoh orang yang terlalu percaya diri itu biasanya meremehkan apapun akan diremehkan sama dia karena dia terlalu pede misalkan entah itu dia dikasih target ah gampang ini gampang kok yang ini aku udah pernah kayak gini udah ntar aja deh akhirnya menyempelikan meremehkan dan endingnya biasanya enggak akan maksimal hasilnya enggak maksimal karena terlalu meremehkan apalagi dengan misalkan saat kita dalam transaksi penjualan terlalu meremehkan juga kurang bagus juga apalagi meremehkan customer ini bahaya juga karena sebenarnya semuanya harus ada kursinya harus balance saya rasa itu juga mesti dibatasin juga karena ini pengaruhnya dengan ego biasanya kalau orang over pede ini biasanya di ego-nya yang mesti di jadi memang harus dilatih harus ada pairing partner harus ada rekan yang mendampingi dalam arti enggak gini juga jadi mesti direm juga kalau misalkan terlalu pede itu enggak bagus itu sih kalau terlalu pede enggak bagus kalau terlalu insecure juga enggak bagus ya Pak betul oke Pak tapi ngomong-ngomong kita sekarang udah jam 8 lebih 10 8 lebih 9 sih udah kelebihan 9 menit mungkin dari rekan-rekan genseles mungkin bisa di capture dulu fotonya nanti untuk dua pertanyaan selanjutnya mungkin bisa lanjut di sesi berikutnya kayak gitu jadi kalau misalkan ada yang belum makan takutnya Pak biar bisa kita left dulu ini dengan siapa ya Pak yang capture saya mbak saya saya mas manwar silahkan oke sebentar ya oke dibuka mic-nya eh dibuka mic-nya dibuka untuk teman-teman yang belum open camp silahkan open camp dulu sambil persiapan oke di halaman pertama udah ganteng semua belum Mas oh belum dulu ya belum siap ya udah ganteng semua belum udah cantik semua belum pulang kerja ini mbak belum mandi ya ini teman-teman oke yang halaman satu ya yang halaman satu ya satu dua tiga oke yang halaman dua satu dua tiga oke sudah mbak terima kasih oke mungkin yang mau lelah bisa left tapi kita masih punya beberapa pertanyaan yang dari Pak Tito Pak Pak Tito mungkin mau open camp aja Pak Tito untuk pertanyaannya gimana nih Pak maksud pertanyaannya nih Pak ya oke sebelumnya kalau keresek-keresek saya lagi di jalan jadi intinya gini kalau keseharian orang itu sangat percaya diri maksudnya berbeda saat di keseharian dalam bekerja nah dia kalau berbeda misalkan insecure atau malu-malu atau bagaimana tidak tidak menunjukkan dirinya yang sebenarnya nah maksud saya apakah kepercayaan dirinya dalam kepercayaan itu dapat mempengaruhi peras pada customer saat berhubungan dengan customer atau tidak gitu itu bisa keluar dengan sendirinya atau bagaimana gitu maksud saya oh jadi kalau waktu kerja insecure gitu ya Pak tapi kalau di luar kerjaan pede banget gitu kak Pak iya benar oh gimana nih Pak kalau waktu kerja kita jadi insecure tuh gimana Pak tipsnya untuk menghadapi ini Pak oke saya jawab ya jadi gini kalau menurut saya itu sudah jadi model yang bagus Pak Tito jadi kalau misalkan Pak Tito tahu di keseharian dia bisa pede harusnya di tempat kerja itu bisa pede juga karena percaya diri itu bukan melakukan pada tempatnya tapi pada orangnya pada personnya jadi bukan pada tempat dimana dia berada tapi pada personnya jadi harusnya itu bisa apa namanya bisa terpancar berarti ada hal yang mesti diperbaiki di tempat kerja yang mungkin membuat dia merasa kurang nyaman atau kurang pede jadi ada hal yang mungkin dia belum entah apa namanya ada hal yang dia belum bisa atau dia masih belum punya pengalaman atau apa menjadikan dia kurang pede di tempat kerja ini mesti digali juga seperti yang tadi Pak Arman sampaikan mesti digali juga kenapa dia tidak pede di tempat kerja apakah mungkin ya mungkin apakah dia masih baru jadi masih belum bisa keluar percaya dirinya atau seperti apa ini mesti ada apa namanya digali lebih dalam sih Pak Tito terkait yang di tempat kerja tapi harusnya ini sudah punya jadi dia bisa pede kok itu sih kalau menurut saya siap Pak Tito siap tapi lebih gampang untuk merubah lingkungan kantor atau ini ya Pak ya merubah yang bersangkutan gitu di tempatnya dong lingkungannya karena sebenarnya kalau lingkungan kan itu itu tadi pasti ada hal yang membuat dia nggak nyaman di tempat kerja yang menjadikan dia nggak pede jadi sebenarnya ditemukan aja itu why-nya kenapa kok dia nggak pede apakah ya tadi apakah masih baru atau rekan kerja dia merasa insecure dengan rekan kerja yang sudah senior-senior atau gimana itu bisa jadi loh kayak gitu atau mungkin dia biasanya pengalaman sebagai misalkan apa ya admin terus di tempat kerja dia jadi sales misalkan atau seperti apa jadi dia merasa belum punya pengalaman ini mesti ditumbuhkan ada pendampingan juga bisa digali seperti apa sih sebenarnya coba deh mungkin sharing-sharing dengan yang bersangkutan ini biar bisa kita bantu pasti akan ketemu nanti dan akan lebih cepat gitu loh nanti kalau misalnya sudah ketemu titiknya untuk dia lebih pede pasti lebih cepat karena sebenarnya dia orangnya pede kok gitu berarti kita harus bikin lingkungan yang suportif gitu kali ya Pak iya karena tadi support system penting banget penting banget support system itu jadi itu harus dibentuk dulu support system dia orang merasa nyaman itu kan orang merasa pede itu karena dia merasa nyaman dengan lingkungannya karena dia merasa saya bisa kok disini gitu loh saya bisa memberikan sesuatu disini gitu loh makanya dia bisa pede gitu itu sih kalau menurut saya kalau dari Pak Arman gimana nih Pak mungkin mungkin dari jadi kalau ketika sudah ketemu akhirnya kan kemungkinan besar nih yang bersangkutan tidak mengeluarkan jadi dirinya sebenarnya ya karena dia orangnya pede tapi nggak pede mungkin nih di kantor ada teman yang mungkin salah ucap atau apa ketika dia handle customer terus dia bilang loh gitu sih cara handle jadi dia akhirnya nggak pede lagi akhirnya terkukung di apa sih di momen seperti itu akhirnya seterusnya keterusan mungkin kalau kita bisa gali lagi ke yang bersangkutan kita bisa bantu nih kan tadi salah satu tipnya kan upgrade komunitas mau nggak mau harusnya kalau ke lingkungan kantor kita ingin jadi salah satu lingkungan yang positif yang bisa mengembangkan penyandiri ya dari kita sendiri buat upgrade di lingkungan kerja juga lingkungan kerja kita yang bagus positif semuanya setelahnya ke arah yang jauh lebih baik pasti deh kalau kita bisa buat tim juga akhirnya ketularan juga itu sih Mbak Tira oke berarti digali Y-nya ya Pak Y-nya terus kita bisa memperbaiki apa yang kurang gitu ya dari lingkungan ini oke Pak ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Angka Raksa Pak Ang bisa buka mic aja Pak sama buka video Pak mana nih Pak Ang halo monitor Pak Ang halo Pak Ang aduh abis nanya ghosting lah dishes halo 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 nah gitu Pak gimana nih Pak pertanyaannya sambil ngomong anak-anak oh aduh jadi kurang lebih yang saya tanyakan itu kan kadang-kadang nggak pede itu muncul karena ada dia merasa nggak mampu, dia merasa nggak bisa padahal kita lihat sebenarnya kalau misalnya kita kembangkan, dia mau untuk belajar, itu harusnya bisa nah cara treatmentnya kalau ketemu yang seperti itu kira-kira gimana ya ini ada pertambahnya juga sih Pak ini untuk handling orang yang berkata aku paling tahu aku sendiri dan aku tidak bisa gitu ya Pak Angyah menarik banget ini kalau menurut saya untuk menghadapi seperti ini itu butuh dibuktikan Pak jadi kita bisa adakan semacam challenge challenge misalkan challenge kecil aja, nggak usah yang terlalu muluk-muluk misalkan coba deh, misalkan dia sebagai sales nih, kita bilang sebagai sales coba dong kamu jual jual produk ini ke tiga customer deh kita bantu dan segala macam kalau memang dia ngerasa aku nggak bisa loh, nggak bisa jualan dan segala macam coba deh ketiga orang saya bantu caranya kayak gini, kayak gini kita kasih tahu caranya kita bimbing sampai dia berhasil kalau sudah berhasil baru kita sampaikan ternyata bisa loh ternyata kamu bisa ini buktinya kamu bisa kok karena biasanya orang seperti ini itu butuh dibuktikan butuh approval bahwa sebenarnya dia bisa ini biasanya ada hubungannya dengan kejadian masa lalu atau trauma atau apa biasanya kayak gitu atau ya itu tadi ada support system yang kurang mendukung yang bahkan dia pernah atau dia adalah korban bully misalkan kamu tuh nggak bisa nggak mungkin sukses dan segala macam lingkungan keluarganya mungkin seperti itu banyak hal yang menyebabkan orang bisa sampai punya mindset seperti ini sampai ada kata-kata aku paling tahu aku sendiri dan aku nggak bisa ini sebenarnya cukup-cukup dalam apa namanya kita butuh menggalinya lebih dalam dan kalau menurut saya treatmentnya adalah pembuktian tadi jadi kita adakan challenge kecil kita buktikan dia bisa kita bantu caranya atau kita apa namanya minta bantuan teman dan segala macam yang penting intinya dia harus berhasil dulu berhasil kan nah kita kasih lagi challenge kamu berhasil lagi bulan depan kamu bisa lagi loh coba dinaikin dikit ya bisa ternyata bisa kok asalkan tahu caranya nah kalau sudah terbukti beberapa kali bisa dia pasti akan merima oh iya ternyata aku bisa loh ini terbukti bahkan orangnya masih hidup kalau boleh saya sebut mungkin Pak Andi Kotsop itu juga dulunya seperti apa beliau ditemukan oleh timnya Pak Armala di gudang kalau teman-teman baca statusnya Pak Armala di Facebook di Instagram cari deh beliau ditemukan oleh Pak Imam di gudang anak ini punya potensi loh tahu gak apa yang dibilang Pak Andi waktu itu bisa tak Pak saya saya gak bisa saya cuma gudang loh Pak kenyataannya sekarang bisa bisa banget gitu asalkan mau dan tahu caranya gitu jadi kalau menurut saya treatmentnya adalah di approval harus dibuktikan itu sih kalau dari saya Pak Andi oke noted Pak Kori luar biasa jadi kita challenge dengan challenge yang ringan dulu ya yang membuktikan bahwa dia bisa baru kita naikkan dikit naikkan dikit naikkan dikit sampai bener-bener PD nya dia muncul ya Pak Kori betul oke terima kasih Pak Kori terima kasih Pak Arman ada tambahan Pak oke dikit aja Mbak Tira mungkin sih lebih baik disini lagi kalau terkait apa tadi sudah disampaikan sama Pak Kori di awal sekali waktu materi disampaikan kalau ini percaya diri itu ngefek banget atau terkait banget dengan namanya mindset ya jadi misalnya mungkin mindsetnya yang bersangkutan sudah terkunci nih ke blog bahwa tidak bisa dan tips yang pertama tadi sudah diungkapkan juga dari sama Pak Kori sebutkan caranya reframing kita rubah nih kalau yang bersangkutan susah kita coba bantu rubah reframing bahwa kalimat tidak bisa jadi aku bisa salah satu contohnya bisa tadi dengan challenge bisa juga dengan afirmasi yang setiap pagi di ucapkan berkali-kali aku bisa aku capai target seperti lainnya dengan cara-cara growth mindset menjauhkan dari fix mindsetnya yang bersangkutan mungkin sih itu sih tip-tipnya Mbak Tira untuk melakukan perubahan pada yang bersangkutan oke siap terima kasih karena tadi pertanyaan Pak Ong yang terakhir maka dengan ini saya tutup ya untuk sesi ke berapa nih Pak untuk sharing session ke 35 jadi tadi ada 10 tips jadi yang pertama kita bisa membangun pola pikir positif dengan teknik reframe kita juga harus tahu kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri kita juga harus bersyukur kalau misalkan masih grogi karena berarti masih banyak potensi diri kita yang bisa untuk dikembangkan selanjutnya ada juga jangan sering membandingkan diri dengan orang lain dan upgrade komunitas selain itu kita juga bisa fokus ke hal-hal yang kecil melakukan hobi yang disukai waktu senggang kemudian ini yang paling nampol sih ke saya yaitu menerapkan pola hidup sehat jadi kayak gitu yang keempat kita bisa bergabung di kegiatan sosial dan yang terakhir jangan lupa semua sembilan tips sebelumnya itu gak akan berarti kalau kita gak melakukan yang namanya konsisten gitu ya Pak Kori Pak Arman oke mungkin sekian untuk sharing session kita kali ini see you di sharing session selanjutnya di sharing session ke 36 hari hari apa ya Pak hari swas oh iya sekarang sudah mau weekend sampai jumpa di sharing session ke 36 di tanggal 14 Desember oke terima kasih oke terima kasih terima kasih terima kasih mbak Dira terima kasih karma terima kasih terima kasih terima kasih Pak Moli Pak Arman di akhirat ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati